Dalam pengawasan ketat, Afriani memasuki ruang sidang. Di dalam ruang sidang, terdakwa Afriani duduk di kursi pesakitan, mendengarkan semua tuntutan Jaksa atas kasus tabrak maut yang menewaskan sembilan nyawa pejalan kaki. Dalam sidang yang digelar Rabu pagi, di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jaksa menuntut Afriani dihukum 20 tahun penjara. Dari sejumlah bukti dan keterangan saksi di pengadilan, Jaksa penuntut umum Soeima Sarjana Hukum berpendapat bahwa Afriani secara sah dan terbukti melanggar pasal tentang pembunuhan dan pasal tentang kelalaian berlalu lintas. Menjatuhkan bidang penjara terhadap pedawang Afriani Susanti selama 20 tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh pedawang dengan perintah agar pedawang tersebut tetap berada dalam tahanan. Tuntutan Jaksa ini diamini oleh para keluarga korban. Ganjaran 20 tahun penjara yang dituntut Jaksa dinilai para keluarga korban sebagai hukuman setimpal. Para keluarga korban berharap tuntutan ini tidak meleset dari putusan hakim pada akhir persidangan nanti. Sidang akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda pembelaan dari Afriani dan penasehat hukumnya. Maharbika, Jakarta